Intro Pemirsa, kita akan memasuki habar Nang Panambayan. Jumlah orang dengan gangguan jiwa di Banjarmasinwayah ini sudah 100 lebih. Beberapa di antaranya ada Nang Masih berkeliaran di jalanan. Dinasnya sudah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan perhatian terhadap ODGJ di Banjarmasin dengan menyediakan rumah penampungan termasuk ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Untuk kabar lengkapnya, mari kita simak yang satu ini. Jumlah orang dengan gangguan jiwa di Banjarmasinwayah ini sudah 100 lebih. Beberapa di antaranya ada Nang Masih berkeliaran di jalanan. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristianto, Wai Takoni Prima TV, memadahkan Dinasnya sudah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan perhatian terhadap ODGJ di Banjarmasin dengan menyediakan rumah penampungan termasuk ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Namun bagi orang dengan gangguan jiwa Nang memiliki keluarga keadaan dirawat di rumah penampungan ataupun di rumah sakit, tetapi dirawat di rumah. Sehingga kemungkinan ODGJ Nang berkeliaran tersebut lepas dari pengawasan keluarganya. Padahal orang dengan gangguan jiwa tersebut, ujar Iwan Ristianto sudah mendapatkan pelayanan obat gratis dari rumah sakit ataupun puskesmas Nang dekat dari tempat tinggalnya, karena seratus lebih ODGJ tersebut sudah dimasukkan dalam BPJS. Iwan Ristianto pun meminta keluarga penderita ODGJ memberikan perawatan telaten agar si penderita keadaan berkeliaran ke jalan. Iwan Ristianto pun mengakui bila masih ada orang dengan gangguan jiwa Nang berkeliaran di jalan, bahkan ada Nang kadaan menggunakan pakaian. Sehingga di dalam mobil selalu disediakan baju layak. Karena bila ditemukan ODGJ Nang kadaan menggunakan pakaian bisa langsung dipasangkan. Akibat pandemi, ya pandemi ini sebenarnya tidak ada. Itu tadi, karena mungkin ya dengan pandemi ini kan kesibukan masyarakat. Warga tadi, warga yang memiliki warga, ODGJ, ini kesibukan tadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Kemudian, ya mungkin kita tidak terawasi lagi. Jadi memang karena... Memang ODGJ memang harus punya, harus dirawat dengan telaten. Iwan Ristianto menambahkan di masa pandemi corona ini kedada penambahan kasus ODGJ. Dikarenakan penderitaan ODGJ itu disebabkan bawaan. Maka pengobatannya sesuai dengan kondisi.